ratusan guru honorer tingkat sekolah menengah atas atau SMA Provinsi Jambi mendatangi gedung DPRD Provinsi Jambi guno menyampaikan aspirasi terkait penerimaan pegawai P3K dan ratusan guru tersebut diterima di komisi 4 DPRD Provinsi Jambi yang membidangi bidang pendidikan dan melakukan audiensi bagaimana informasinya kita pantau di pantauan bangjek ratusan guru menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jambi Kamis 30 Maret 2023 sejumlah masa terlihat membawa sepanduk bertuliskan maksimalkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk para guru dalam tuntutannya masa minta pemerintah menambah kuota penerimaan untuk guru khususnya untuk guru honorer di mana guru honorer di Provinsi Jambi saat ini berjumlah 4.447 orang sedangkan tahun ini kuota penerimaan P3K untuk formasi guru hanya 300 orang Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria usai menerima audiensi para guru honorer tersebut berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi keinginan guru honorer tersebut namun ia mengakui penerimaan per tahun sedikit karena angka yang terbatas namun demikian tentu tetap kita mendorong pemerintah daerah lobi-lobi ke pusat supaya melebihi di angka tersebut sehingga dana DAU kita bertambah bertambahnya dana DAU untuk P3K juga bertambah juga penerimaan Fadli menambahkan DPRD Provinsi Jambi khususnya Komisi 4 akan terus mengawasi kebutuhan guru di Jambi dan mendorong program-program peningkatan kesejahteraan guru apalagi kebutuhan guru di Provinsi Jambi masih tinggi yakni di angka 5.084 orang Terima kasih telah menonton